Pemainan Kuda Tomplok Cara permainan ini sangat begitu susah Permainan ini dibutuhkan 2 tim yang jumlah anggotanya sama rata Yaitu tim penjaga dan tim pemain Penjaga pertama berdiri ke arah pemain Berfungsi untuk suit menentukan menang atau kalah ketika pemain sudah berada di atas punggung penjaga Penjaga kedua memasukkan kepala ke dalam selangkangan penjaga pertama Dengan memegangkan kedua tangan ke kaki penjaga pertama Penjaga ketiga memasukkan kepala ke dalam selangkangan penjaga kedua Dengan dua tangan berpegangan kaki penjaga kedua Dan begitu pun seterusnya Pemain pertama meloncat lebih duluan Biasanya pemain pertama ini yang meloncatannya jauh dan sudah mempunyai trik Pemain pertama berfungsi untuk suit dengan penjaga pertama Menentukan siapa yang akan memenangi pertandingan Pemain kedua meloncat dengan tinggi tepat di belakang pemain pertama Dan begitu pun seterusnya Pemain pertama Jika pemain menang pada saat suite, berarti penjaga jaga lagi. Jika penjaga menang saat suite, berarti bergantian. Pemain tidak boleh jatuh, kaki tidak boleh menyentuh tanah. Badan tidak boleh bergeser dan tidak boleh mencurangi penjaga. Penjaga tidak boleh roboh, tidak boleh menggoyang-goyangkan badan. Dogeball adalah permainan di mana kita harus mengeliminasi lawan dengan cara melemparkan bola ke lemah. Pada umumnya, akan ada dua tim yang bertanding pada permainan dodgeball. Bola yang digunakan untuk bermain dodgeball adalah bola yang sejenis dengan bola volley, atau bola yang tidak keras agar tidak menyakiti kita. Area bermain dodgeball dapat disesuaikan dengan keadaan tempat. Yang terpenting adalah ada pembatas untuk antar tim. Tim yang menguasai bola akan menyerang tim lain untuk mengeliminasi lawannya. Sedangkan tim oposisi akan bertahan dengan menghindari bola yang dilemparkan. Namun, apabila kita berhasil menangkap bola yang dilempar, maka orang yang melemparkan bola akan tereliminasi. Terima kasih telah menonton!